Jilacap terkini, pabrik kayu terbesar di Kabupaten Jilacap, PT WBI, Jalan Raya Banjar, Macenang, Jailuhur, Terbakar, agrosif program Jaga Indonesia, Melaku-Melaku, Bangun Desa. Pada hari Rabu, 27 April 2022, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, PT Warung Patok Indonesia, Kamatan Tailuhur, Terbakar. Kronologis adalah ketika saksi Toto melihat percikan api terlihat keluar dari filter open di pocok gudang penyimpanan barang jati, kemudian relawan damkar WBI melangsung berteriak ke rekan kerja yang lainnya untuk spontan rekan kerja yang lain membantu proses pemadaman dengan mesin alkon karena api tidak bisa dikondisikan dan api semakin membesar sehingga pihak BBI menghubungi pos damkar Matenang dan pemadam kota Banjar. Proses pemadaman berlangsung sehingga sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat api bisa dijinakan. Kerugian masih dalam proses perhitungan proses warung patok Indonesia ataupun korban sampai berita ini diturunkan belum ada kejadian untuk korban eksklusif jurnal media. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kasus kebakaran di Kabupaten Cilacap dalam kategori yang tertinggi kepada masyarakat Kabupaten Cilacap untuk lebih berhati-hati dengan beberapa kejadian kebakaran Kabupaten Cilacap dikarenakan karena pelalaian dan polis latihan listrik This is Jurnal Media Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tim Liputan Jurnal Media, Program Pelaku-pelaku Bangun Desa, Jaga Indonesia, Lusur Pilgada Mengharap kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati Like, Subscribe, Share, dan Comment Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!